Bismillahirrahmanirrahim Jika sang gadis pemilih yang kedua Apakah artinya sombong? Mohon nasihatnya Ustaz Makasih banyak Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajumain Cari yang punya Garansi dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu poinnya Cari yang punya garansi Pria muda belum ngaji Ekonominya mapan Hari ini mapan Belum tentu tahun depan mapan Belum tahu Tiga tahun lagi mapan Belum tahu enam tahun lagi mapan Dan banyak kasus Orang jatuh miskin Dan kehilangan semuanya Dalam durasi yang tidak Tidak lama Maka Karena kita semua ngatuh masa depan Cari calon pasangan yang Ada garansinya Dia akan terus dikasih rizki Sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sosok tersebut Kembali ke surat At-Tolak Ayat dua dan tiga Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga Dan ingat juga surat An-Nur hadirin Ayat ke tiga puluh dua Ketika Allah berfirman Iyakunu fuqara Yugnihumullahu minfadlihim Iyakunu fuqara Jika mereka miskin Yugnihumullahu minfadlihim Maka Allah akan cukupkan mereka dengan Karunia Allah Ini ayat tentang pernikahan Jadi kalau mereka menikah dalam kondisi miskin Tapi mereka bertakwa kepada Allah Allah akan cukupkan mereka Jadi pilihlah Yang tidak Yang tidak diragukan mendapatkan garansi Dan berarti kuncinya adalah Kesolehan dan ketakwaan Kesolehan dan ketakwaan Apakah kalau milih kedua bisa jatuh ke dalam kesombongan Bisakah rasanya Kalau dia pakai logikanya Dan mengedepankan logikanya dibanding Wahyu Nggak tapi nanti aku gimana Aku nggak mungkin lah Ya itu kan ayat Tapi realita kan meda Wah itu fatal Hadirin ku kemikian Wallahu ta'ala misau